Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara dengan kelanjutan pertandingan di pekan kedua Liga 1 BRI. Sejutan besar terjadi di pare-pare, di Stadion Gelora B.J. Habibi. Untuk pertama kalinya, Jukweja PSM Makassar. Tumbang di hadapan publik sendiri, kalah 1-2 dari tamunya. Dewa United. Alex Martins Ferreira menjadi pahlawan, penentu kemenangan bagi Dewa United. Ketika pertandingan sepertinya akan berakhir imbang, di saat Ken Sonamu membuat PSM unggul di babak pertama menit ke-19, hasil umpan dari William Pluim, kemudian 3 menit di babak kedua mulai, saat Dimitros Kolovos bisa menyamakan kedudukan. Satu-satu hasil umpan dari Adi Setiawan. Pertandingan ini memang pasti akan berakhir imbang. Sebelum ada hal yang sangat dramatis, di 90 plus 3, injury time, dan muncullah Alex Martins Ferreira, sang pembunuh bagi penjaga gawang Reza. Dan ini menjadi gol kedua pada musim ini. Karena sebelumnya ketika Dewa mengalahkan Arema Malang, dia juga menjadi penentu kemenangan dengan gol sematawayang bagi Dewa. Itu yang membuat Dewa United harus bisa menyambut kemenangan ini dengan luar biasa. Menjadi tim pertama di Liga 1 ketika mereka mampu mengalahkan Joko Eja. Tidak ada satupun tim yang bisa mengalahkan PSM Makassar pada musim lalu, di saat mereka menjadi juara akhirnya. Kalau bermain di pare-pare, di gelora BG Habibie. Dan itu menjadi rekor tersendiri, fantastis buat PSM. Namun kali ini, masuk di pekan kedua, pelajaran penting diperoleh tim Asuhan Bernardo Tavares. Ketika mereka harus takluk. Umpan dari Nasir, pemain Dewa United. Memberikan tiga poin penting di saat Alex Martin Ferreira mencetak gol kemenangan. Saya pikir dengan gol ini sulit untuk dibalas karena sudah di masa injury time. Dan bagi Dewa, kemenangan ini mengangkat mereka, meng-cut roll mereka, memimpin kelasmen sementara di BRI Liga 1. Walaupun sambil menunggu pertandingan, saya pikir ketika saya membuat konten ini masih akan berlangsung. Pertarungan seru pasti antara Borneo untuk menghadapi Bali United. Dan kemudian Persita akan menjamu PSIS. Sekarang Dewa United enam poin. Memasukkan tiga, kemasukan satu. Setelah sebelumnya, saya bilang mereka menang melawan Arema. Dan posisi mereka masih bisa bergeser, diambil alih oleh PSIS. Kalau PSIS menang melawan Persita. Karena Persita sebelumnya itu kalah dari Barito dengan 2-0. Sementara PSIS menang melawan Bayangkara. Dengan 3-1. Jadi kalau PSIS menang, 1-0 saja, mereka akan naik ke posisi atas. Sama angka dengan Dewa, namun mereka bisa menang dengan selisiko yang lebih baik dari Dewa United. Bagi PSIS memang sayang. Memulai laga, di pekan pertama mereka itu draw. Dengan Persija. Satu-satu. Dan harapan itu ada di pare-pare. Ketika mereka menjadi tuan rumah. Dan sayang itu mereka tidak bisa mendapatkan tiga poin penting ini. Dan wajar kalau Tavares bisa kecewa dengan hasil ini. Karena mereka sudah unggul duluan. Lewat Kenzo Nambu. Dan Kenzo juga menjadi gol kedua dia. Kalau Alex Martins mencetak 2 gol untuk Dewa, sekarang bagi Kenzo, ketika melawan Persija juga dia mencetak gol di menit ke-12. Dan menambah lagi gol kedua dia di menit ke-19. Ketika unggul 1-0, saya pikir banyak juga yang memperkirakan bahwa ini akan menjadi milik bagi PSM. Untuk bisa mengalahkan Dewa. Namun, semuanya menjadi buyar. Apalagi di menit-menit akhir juga, PSM harus bermain dengan 10 pemain. Ketika Erwin Gutawa itu diusir dengan kartu merah. Tepatnya di menit 90 plus 1. Dan ini juga menarik, saya pikir. Yang menjadi hal yang bagus bagi Agung Manan. Pada musim yang lalu, Agung Manan menjadi bagian penting bagi PSM untuk menjadi juara. Di Liga 1. Dan Agung Manan kemudian dilepas. Dia pergi, pindah klub, dan masuk ke Dewa United. Dan dia bermain. Full. Agung Manan. Walaupun ada 1 kartu kuning bagi Agung Manan. Karena Dewa United dalam pertandingan ini mendapatkan 4 kartu kuning. Sementara bagi PSM hanya dengan 1 kartu merah dari Erwin Gutawa. Kejutan dibuat saya pikir juga, selain Agung Manan itu bermain bagus buat jantung pertahanan Dewa, Sonny Markiano juga menjauh gawang mereka beberapa kali ya. Menyelamatkan gawang Dewa United. Hampir saja mereka bisa jebol lebih dari 1 gol. Tapi penampilan dia cukup oke lah. Di samping lini belakang Dewa United, Adi Setiawan, Agung Manan, Risto Mitrewski, dan juga Muhammad Sainuri. Ini bermain dengan disiplin yang bagus. Baik menjaga daerah maupun menjaga lawan. Membuat pemain-pemain PSN sulit untuk bisa berkembang. Everton juga ditarik keluar ya. Digantikan oleh Silva. Arvan Kenson Amu juga keluar. Tapi Victor Detan dimainkan sejak awal. Bukan Ananda Raihan. Walaupun Ananda Raihan itu masuk di bawah kedua. Dan Victor Detan memang keluar. Yaakob yang masuk, saya yuri. Pergantian-pergantian ini memang agak mengejutkan juga dengan starting eleven dari Tapares. Tapi terlepas dari itu, saya pikir ini satu hal yang tidak menyenangkan memang. Bagi PSN karena mereka takluk di kandang. Walaupun memang pertandingan masih panjang. Masih jauh, masih ada 32 laga ke depan. Semuanya masih bisa berubah. Tapi kalau kita lihat juga dengan pergerakan bagaimana start awal dari Dewa, oke lah. Tidak kalah dalam dua pertandingan, enam poin. Ini bagus. Dan mereka sekarang menjadi ancaman. Menjadi kuda hitam untuk bisa mengganggu persaingan, dan perburuan untuk bisa menjadi juara di Liga 1 BRI. Tapi perlu konsistensi ya. Saya pikir bagi Dewa United, mereka harus bisa mempertahankan ini dengan baik. Dalam pertandingan sebelumnya, Persebaya Surabaya bermain imbang dengan Barito. Satu-satu. Kemudian kemarin, Arema dalam pertandingan seru juga bermain imbang dengan Persib Bandung. Kalau Persib Bandung, kalau Persib Bandung 3. Arema 3, Persib Bandung 3. Ada juga pertandingan yang berakhir imbang yang berlangsung seru. PSS Le Mans 2, Persi Solo 2. Itu banyak pertandingan-pertandingan yang imbang, yang berlangsung kemarin. Kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan yang mulai dimainkan pada malam ini, di dua tempat, di Tangerang, di mana Persib Bandung menjamu PSS, dan juga bagaimana Borneo akan coba untuk bisa menghadang Bali United. Karena Bali United dalam pertandingan pertama kalah dari PSS Le Mans. Jadi mereka harus bisa menang. Tapi bermain tandang akan berat. Borneo tentunya ingin merebut tiga angka. Ini kesempatan bagi Borneo. Karena mereka bermain dengan Persi 1-1, dengan kediri. Jadi ini, tiga poin adalah harga mati bagi Borneo. Nah, kita akan tunggu hasil-hasil pertandingan. Apakah juga PSS akan takluk di Tangerang menghadapi Persita, karena Persita harus dapat tiga poin. Saat juga kesempatan buat mereka setelah kalah di pertandingan pertama. Tapi yang dilawan adalah PSS, yang sedang bagus-bagusnya setelah mereka mengalahkan Bayangkara. Nah, kita akan ikuti pertandingan ini. Sampai jumpa di next video. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.